Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Ini kita lagi di Sianjur Alamatnya Kampung Panumbangan RT 04 RW 02 Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang ini daerah yang kemarin bencana ya Assalamualaikum Bu, damang Ya itu lu penuh lu kamari bencana kan ibu ya Ayo lu pas ngelitang ngatik Damang, hapunten Masjid di kampung Mohon Engga dibangun Mohon Ini daerah yang kemarin Masjid di kampung Kampung Cibulakan Kampung Panumbangan Masjid di kampung Sama dengan orang yang pergi ke area hutan melihat area yang indah Kampung Panumbangan Di mana Pak Ustadz Nya Pak Ustadz Nya Semalam abis ini Tabrik Akbar Siapa di sini yang ceramahnya Ustadz lokal Jangan Ustadz lokal dong, Pak Ustadz. Ustadz itu nggak ada Ustadz lokal, Ustadz internasional. Bisa saya antar ke Pak, ke soalnya karinya, Pak. Sae, itu masjid naon namina itu. Masjid Bahrul Huda. Bahrul Huda. Anu masjihan namina sahak? Tepunggore almarhum. Omur aki. Nah, ini masjid, yang bangun siapa masjid ini? Yang sekarang atau yang dulu? Yang sekarang. Yang sekarang ya swadaya masyarakat. Dibantu oleh donatur. Donatur yang paling besar siapa? Serata sih yang paling, terakhir ini dari Ray. Oh iya, Ray itu Rail Estate Indonesia. Terakhir yang membantu dari Ray. Seperti pelakon ini semua. Oh, yang bantu dari Ray. Ray mana? Ray Indonesia ya? Ray Jawa Barat Nasional. Ketua Ray itu, Ketua Ray itu namanya Pak Joko. Bapak nggak tahu? Nggak, nggak tahu. Yang datang ke sini itu Pak Andi sama Pak Adit. Oh Pak Andi sama Pak Adit. Pak Hari atau nggak salah? Pak Hari. Pak Hari yang datang ke sini. Batang bantu masjid ini. Alhamdulillah. Sampai selesai. Jadi yang paling besar bantuannya dari Ray. Sampai tuntas. Belum. Belum. Yang nanti diselesaikan Raynya sampai tuntas. Iya dong. Masa tidak? Tapi katanya mau sampai tuntas. Insya Allah mudah-mudahan lah. Saya berharap gitu. Mudah-mudahan selesai. Nanti tembusin sama Kak Adi. Ya? Tembusin sama Ray sama Kak Adi. Iya nanti tembusin Pak Joko. Kan? Yang ketua Raynya Pak Joko. Nanti saya tembuskan agar masjidnya diselesaikan. Dan memang mau diselesaikan mungkin. Iya, iya. Gitu diselesaikan. Ini sudah 90% kan? 80%. Ini bangun apa? Ini Pono Pesantren. Pono Pesantren. Pak Joko itu dulu yang bangun jalan di Grobogan. Dia tinggal di Bandung. Saya kenal baik. Oh mungkin dia sekarang bangun masjid. Ini? Iya, iya. Bangun masjid ini. Alhamdulillah. Ini dalam masjidnya boleh lihat Pak. Alhamdulillah. Angin besar ya Pak ya. Padahal ini. Nah. Nah ini. Kadang-kadang yang di masjid itu sekarang problemnya di jendela Pak. Kalau kita makan orang Sunnah ya. Kalau jendelanya harusnya ke samping. Nah jadi kalau jendela ke samping. Angin dari sana kencang. Anginnya masuk ke masjid. Jadi masjidnya dingin. Nah sekarang mesjidnya daripada pakai kipas ini. Nah nanti biar diusulin. Jenilanya dipindah Pak. Tinggal minahin. Tinggal minahin. Tinggal minahin agar anginnya masuk. Anginnya masuk. Nah kalau ini kan anginnya tidak masuk. Kalau anginnya masuk. Kalau angin masuk. Enggak usah lagi pakai kipas. Gitu. Enggak usah pakai kipas lagi. Dulunya agak rata seperti ini Pak. Maksudnya. Jadi. Ini di bawah. Ini di bawah. Ini dikarenakan setelah gempa itu. Ini diratakan. Ini asalnya mesti di bawah dulu posisinya. Maksudnya posisinya ada di bawah. Oh ada di bawah. Setelah gempa. Setelah diratakan mesinnya jadi di atas. Jadi di bawah. Bangunan rumah jadi di bawah. Sekarang rumah-rumahnya sudah pada selesai dibangun belum Pak? Belum. Belum. Kalau menerima rekening. Rekening. Tapi uangnya sudah masuk. Kalau masuk di rekening saja. Belum masuk ke tangan. Kalau di sini. Oh uangnya sudah masuk rekening. Masuk rekening. Rekening orang. Tapi belum bisa dicairkan. Kan kalau sudah masuk rekening otomatis bisa dicairkan. Enggak tahu. Oh jadi sekarang sampai sekarang warga belum bisa mencairkan. Kalau di sini. Iya yang di sini ya. Yang di Cipulakan. Belum. Panumbangan. Warga belum bisa mencairkan. Di rekeningnya berapa bantuan? Variasi. Ada yang berat. Ada yang sedang. Ada yang ringan. Yang berat berapa? 60. 60 juta. Masuk ini si Akang. Akang berapa nih Akang? Saya belum mendapat buku tabungannya. Terus? Belum juga apa. Berarti belum ada ya. Ya saya kategorinya rusak berat Pak. Cuman sampai hari ini belum ada. Oh Bapak kategorinya rusak berat. Tapi sampai sekarang belum dapat bantuannya. Iya. Uangnya belum turun. Uangnya belum turun. Rekeningnya sudah punya? Belum. Kalau rekening kan bikin sendiri dong nomor rekening. Gak dari sana. Jadi nanti dikasih nomor rekening. Oh dikasih nomor rekening sama uangnya. Bapak belum dapat. Iya tapi memang bertahap katanya. Oh bertahap. Nah sekarang Bapak tinggal dimana? Saya tinggal di tenda. Masih di tenda? Iya itu tuh Pak. Yang mana tendanya? Itu banyak disitu. Itu hentara semuanya. Tenda Bapak yang mana? Di sebelah sana paling ujung. Jauh gak? Jauh. Ya kita lihat masjid abis itu lihat tenda Bapak. Nah ini masjidnya. Ini baru? Baru semuanya. Ini baru nih. Yang pengimbarannya baru? Baru. Yang pengimbarannya baru. Yang pengimbarannya baru. Yang pengimbarannya baru. Yang pengimbarannya baru. Jadi rei itu Pak Joko itu apa saja yang disumbangkan ke sini? Bentuk uang bentuk barang? Bentuk material. Oh. Kita tinggal. Tinggal masang? Masang aja. Apa aja yang dikirim? Yang ini. Ini pelapon ini. Oh ini atap. Atap. Lalangit. Lalangit. Lalangit ini dari Pak Joko. Hmm. Terus? Itu di dinding ini nih. Dinding ini. Yang ini aluminium ini. Yang ini. Yang GRC ini. Oh GRC iya. Ini GRC. Ini pakai GRC ya? Biasanya tembok. Kalau ini kan kesepakatannya seperti itu. Biar ini tahan gempa. Gempa. Ya aman lah. Kalau ini tembok. Ini keramik. Ini GRC. Ini Pak Joko ya? Ya. Ini lantai. Ini keramik lantai. Keramik lantai Pak Joko. Carvet belum Pak Joko? Belum. Belum. Jadi nanti kalau saya ketemu Pak Joko, pesen apa dong Bapak? Saya nggak tahu Pak Pak. Lihat dulu di sini aja lah. Ya nggak. Saya kan kemungkinan suka ketemu. Yang paling penting ini Pak. Kalau ketemu Pak Joko, apa yang Bapak sampaikan ke Pak Joko? Saya berterima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang disumbangkan untuk masjid ini baru udah. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Terus? Mudah-mudahan yang mengasihnya itu diberi pahala. Diberi pahala Allah. Nah kemudian yang diharapkan. Sekarang ini dari bangunan ini kan belum selesai. Pak Joko mengharapkan apa? Saya tidak mengharapkan apa-apa. Tidak mengharapkan. Sudah terima kasih segini. Alhamdulillah. Sudah bisa dimanfaatkan. Dari mulai selesai sampai sekarang. Alhamdulillah dipakai tarawai. Lakai kuliah subuh. Malam kemarin dipakai santunan yatim. Iya. Dan Pak Joko kirim membangun masjid ini sampai sekarang. Bapak nggak tahu Pak Joko itu yang mana? Nggak tahu. Pak Joko itu yang mana? Nggak tahu. Yang tahunya Ray aja. Karena dia ketua Ray. Rail Estate Indonesia. Jadi kumpulan para pengusaha yang biasa membangun rumah. Sebenarnya hidupnya repot Pak. Kenapa? Rumah aja dijual. Kak Orang kan kalau sudah dijual rumah udah repot Pak. Jadi mau ke Bapak. Ayo. Bapak yang belum. Ini mau jual apa? Sama ini aja Pak Joko. Pak Ustadz siapa? Nanti saya sampaikan salam ke Pak Joko. Pak Ustadz siapa? Pak Ustadz. Pak Ustadz Momu Sofiolog. Pak Ustadz Momu Sofiolog. Ketua DKM. Masih Jami Baruhudah. Masih Jami Baruhudah. Jami Baruhudah Cibulakan. Cibulakan. Panumbangan Cibulakan. Panumbangan Cibulakan. Nanti kita kalau. Saya pasti ketemu udah biasa. Kalau sebelum dia mudik. Saya suka ngobrol. Nanti ketemu. Ya. Siapa? Saya lihat ini. Aduh. Alhamdulillah. Ini katanya Mokoto fans. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ayo. Ayo. Alhamdulillah. Ya. Datangnya yang ringan. Dulu pelaporannya? Dulu saya laporan ringan. Dilaporin lagi berat. Kenapa Bapak awalnya ringan laporannya? Gak tau tuh yang nyuruhnya. Oh yang laporkannya Bapak dianggap ringan. Jadi dilihatnya dari luar. Cuma sedikit. Tadi dalamnya kan ambruk. Tadi saya kan ada dua lantai. Yang dibawahnya hancur lebur. Yang di atasnya kan mesti. Cuma yang bisa berdiri. Cuma dapang itu aja doang. Ya. Atas nama siapa nanti biar diri sampaikan? Nama saya Ujang Rudin Pak. Ujang Rudin alamat? Alamat penumbangan. Penumbangan. RT? RT 1 R2. Desa? Desa Cibulah kan. Kecamatan? Cibulah. Kabupaten? Cianjur. Mohon Pak Bupati. Ini salah satu warganya. Dilaporannya pertama tuh ada yang melaporkan rusak ringan. Padahal rumahnya robo. Rusak berat. Dapatnya sekarang udah masuk 15 rekeningnya. Udah masuk 15 cuman katanya jangan diambil dulu. Jangan diambil dulu takut dipakai lebaran. Enggak bukan maksudnya jangan diambil. Nanti saya hajuin dulu untuk. Oh nanti dirubah lagi. Jadi orang-orang udah dapet rekeningnya. Saya udah dapet. Cuma dimasukin lagi. Tapi karena berat dimasukin lagi biar dapet yang. Apa namanya yang renovasi yang berat. Rusaknya rusak berat. Mangga Bapak. Mangga. Aduh. Pak Haji Mangga. Ini kita menuju Huntara. Menuju. Huntara Unian Sementara. Oh Huntara Unian Sementara. Tapi masih di tanah pribadi. Berhuni-huni ya. Di tanah orang. Oh di tanah orang. Iya. Huninya di tanah orang. Iya. Sehari-hari Bapak kerja apa? Saya serabutan Pak Livesay. Serabutan? Dulu saya... Nyopir truk? Bus? Kontainer? Dulu saya aktif di media sosial, Pak. Oh, Alhamdulillah. Aktivis apa di media sosialnya? Ya, biasa itu jualin orang. Oh, jualin orang. Jangan, Pak. Terus, kadang nulis juga. Oh, suka nulis. Facebook, Instagram. Ya, Youtube. Youtube. Nah, ini, Pak. Oh, ini. Yang bedeng Bapak. Ya. Ya, nyanggu, Ibu. Buat buka. Iya, nanti. Ini ibunya? Bukan. Salah satu pengungsi di sini. Oh, salah satu pengungsi di sini. Ini. Dalamnya seperti ini. Ini bedengnya. Ya, itu lemari baru. Oh, kalau siang begini panas, ya? Ya, dari wahan lebih si. Kalau siang begini panas banget. Panas, ya. Sudah, Pak. Oh, panas karena ini plastik, Pak. Iya. Oh, ini plastik. Makanya nggak betah di dalam. Oh, iya. Kalau siang gimana di dalam betah? Iya. Oh. Ke toiletnya ke mana MCK-nya? Di sebelah sini. Oh, sebelah sini. Mana rumah Bapak mana? Di ujung, Pak. Di ujung. Di ujung. Blok ujung. Itu karena ada ular kemarin, jadi dibongkar. Oh, dipindah? Ya. Teteh orai naon. Orai wulang. Orai wulang. Orai wulang Kadir. Ha? Pas Ahur itu teh. Pas Ahur ayah orai wulang. Oh, pas Ahur. Ya Allah ya Robi. Teteh lo didirinya? Bukan. Tetangga. Tetehnya yang ini. Ayah yang ini. Teteh rumahnya di mana? Di sana. Belum dibangun? Oh, rusaknya juga rusak sedang. Sedang? Sedang rusak? Terus bergurang. Bagaimana eh? Pak. Wah. Einat yang ini. Baiklah. ini sawah asalnya sawah ini pemakaman umum ini dulu kita di situ pak pertama kali yang dikebunin oh asalnya tendanya di sini pindah ke sini rumah bapaknya dimana kalau rumah saya sebelah situ pak jauh jadi masih tinggal di tenda berapa bulan antara Amruk sampai hari ini Desember sampai 5 bulanan 5 bulan ya terlalu lama di sini ya istri punya Bapak istri saya sekarang saya ungsikan karena keadaannya seperti ini pak cuaca ekstrim kan Oh cuaca ekstrim sering hujan hujan besar Bapak diungsikan kemana di Bandung Pak di Ciparai Oh sama keluarga jadi Bapak tinggal di sini sendiri sendiri mendudak mendudak ini panas ini ya ya begitulah walaupun pakai kipas ini oh ini panas banget aja ini suasana ya suasana hari ini warga masih tinggal di pengungsian di Cianyur uangnya sudah turun tapi belum bisa dicairkan ya kan karena perlu waktu mungkin ya harus sabar dulu tahu nah ini kalau siang panas banget memang Oh ini panas banget makanya dia lebih nyaman tidur di masjid ya apalagi belum puasa tidur di masjid tidur puasa Bapak masak masak sendiri sendiri buka puasa sekarang bisa masak sama apa kalau sekarang belum 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 ada belum ke warung belum ke warung sehari-hari dapat uang dari mana kalau untuk warung sehari-hari kalau mungkin dari donasi yang yang perorangan ataupun saya ikut kerja di siapa gitu bantu-bantu suka ada aja Bapak bisa kerjain apa kalau saya asalnya kan basicnya saya penulis Pak ya penulis ya dulu cuman karena laptop saya itu ketimpa itu ya sekarang ya saya serabutan aja apa aja serabutannya kerja kayak bantu bersihin rumah terus ngaputin pasir terus jadi apa kuli bangunan juga latinnya saya suka suka ngeladen bekasih ini saya dapat makasih dan ketemu Kang Deddy kesini Tukung siang Alhamdulillah buat ini bakal buka seminggu lagi keluarga Alhamdulillah lagi lebaran ya saya keliling tadi lihat besit sudah ada besit yang selesai makanya berhenti ya nanya siapa yang bangun kalau ternyata yang bangunnya Pak Joko ikut-ikut membangun dari sekian banyak donatur dia adalah salah satu donatur iya juga pernah ini Pak pernah tahu Bapak kesini cuman kami di sini Oh iya saya keliling biasanya ngambil yang paling ujung yang orang tidak datang saya datang di sini kan banyak yang lewat Oh ya Alhamdulillah ini dari Canyur mudah-mudahan segera ya uangnya turun segera dibangun agar masyarakat bisa kembali normal bekerja diantara panas dan hujan engkau iya bu ini rumah saya Oh rumah ibu mana Oh ini di sini ibu sama siapa di sini ini sendiri di sini kamarnya baru ke Bandung nggak ibu keluarganya di mana jadi dengan badeka mertu anak sudah pada pindah enggak tuh selesai keluarga ibu berapa orang sekeluarga ini empat semuanya anak yang yang bungsu tadi udah pengudik sama istrinya ke Bandung ibu tinggal sendiri sekarang mana coba ruangannya anak-anaknya sudah mudik ibu selama ini waktu dulu masih punya rumah belum long belum gempa di rumah ibu berapa orang dua iya dua jangan cek ya dua keluarga dapur dua bukan jadi dua keluarga ibu sama anak sama menantu ya suaminya udah nggak ada ibu sudah menjanda lama Aduh gini panas ya Bu sekarang kebutuhan makan ibu dari mana hari-hari dari usahanya apa sendiri enggak usaha hanya ini donatur-donatur ibunya sudah enggak usaha enggak jadi sekarang ibu lebaran tinggal sendiri sendiri di sini lebarannya lebarannya disini nanti pada ke sini jadi sekarang malam-malam setiap malam sendiri ibu sendiri ya kan sahur sendiri buka sendiri sekarang buka sama apa seada-ada apa seada-ada apa sekarang buka sama apa ibu daging kami di oh oh masih ada yang beri balapak iya nggak apa-apa ini bekal nanti terima kasih ya ya bu saya pamit ya ya ah 这个 yang akan dibayar dengan ibu laminya nah itu kamu lagi bisa ditunggu ya bukan kamu lagi ya yuk yuk atas dekatnya atas dekat siap eh salam daman tete mulih dimana udah ngantri anak yatim oh iya ini yatim mana yang yatim bapanya kemana omaknya korban gempa kemarin ini yang yatim mana ini 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 mamahnya meninggal korban gempa semayang habis dari mana barusan bapaknya masih ada mamahnya meninggal namanya siapa? danar korban gempa ini bekal buat lebaran tuntung langit nudi sungsi makasih 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 lah makasih malam tadi hari malam tadi habis ini misalkan anak yatim ya kelas berapa sekolahnya? kelas 5 kelas 5 ya semangat tinggalnya sekarang dimana? di sini yang tenta tadi tenta tadi ini habis belahannya lebaran ya ya sakatanohon terima kasih 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 terima kasih